Kembali bersama kami Mirsa, pondok pesantren di Indonesia tidak hanya membuat anak didiknya kaya akan ilmu agama. Kini semakin peduli akan prestasi atau manfaat dunia. Di antara adalah Rafli Mursalim, pesepak bola yang mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Liputannya akan disajikan dalam liputan khusus khas Ramadan, anak pesantren keren. Pemain agar saya memiliki persija karena saya sangat bercita-cita bermain untuk tim persija ini. Posisi saya di persija di tim nasional sebagai striker pemain depan karena dulu bapak pemain PSM Makassar Junior. dan mungkin ada kendala jadi bapak saya harus berman bola harus terhenti dan mungkin sekarang saya yang menuruskan cita-cita orang tua saya jadi orang tua saya menjadi inspirasi saya juga. Di pesantren itu mungkin sebelum saya di pesantren saya sudah punya basic sepak bola ya karena di Villa 2000 saya dari TK di Villa 2000 dan ketiga di pesantren jadi seperti perkumpulan teman-teman juga dari karantina ikut di pesantren itu jadi kita sudah siap maksudnya sudah punya basic sepak bola. Alhamdulillah ketika di Liga Santri saya menjadi top scorer di sana saya juara tiga di sana juga dan Alhamdulillah dari situ saya bisa dipanggil seleksi timnas Indonesia U19. Apa ya? Kita diajarin kayak sepan, kita diajarin adat, kita diajarin kewajiban yang harus dijalani karena di sana semua diajarkan untuk menjadi yang baik, adat yang baik dan bermoral. Saya itu sekarang dari dulu sampai sekarang prinsip saya adalah belajar. Mau saya sampai kapanpun saya nggak bakal jadi orang hebat. Saya terus belajar baik itu dari agama ataupun di olahraga juga. Banyak orang yang melihat santri hanya bisa ngaji, sholat dan tidak bisa berbuat banyak atau berbuat prestasi yang lain itu salah. Menurut saya santri itu bukan hanya berpakaian peci kokosarung, peci kokosarung, tapi santri itu bisa berbuat lebih. Jadi mungkin bisa berprestasi di luar negeri atau di dalam negeri ya. Dan menurut saya santri sekarang itu banyak mempunyai bakat asal mereka bisa berbuat dan niat. Terima kasih telah menonton!